Biasanya dialog kembali kami lanjutkan Pak Jimmy ketika kemudian seorang orang tua kemudian menitipkan anaknya ke sekolah seperti itu kan inginnya kemudian idealnya mendapatkan ilmu seperti itu yang memang bermanfaat untuk realitasnya nanti dalam kehidupan seperti itu. Kita lihat ini justru pendidikan kekerasan seperti di IPDN mungkin OSPEC seperti itu yang ataupun di STIP yang kekerasan dilakukan justru menyebabkan tewas seperti itu. Ini kan artinya memang pendidikan kekerasan di tempat ia menuntut ilmu tidak sesuai kan kemudian dengan realitas yang terjadi di lapangan seperti itu. Informasi-informasi ini akan hampir tiap tahun ya hampir tahun saya kira orang-orang tua itu tahu ya sekolah seperti ini ya jadi sekolah seperti ini tidak tidak lepas dari kekerasan itu jadi sebenarnya orang tua urut saya mereka sudah tahu kita juga tidak terlalu tahu apa alasannya mereka tetap masuk ke sana ya mungkin banyak ada alasannya ya tapi tentu orang tua tidak ada orang tua sebenarnya yang mau anaknya masuk ke sekolah yang tidak nyaman tidak ada nyaman dan ya karena itu mungkin kita ini yang harus meminta meminta kepada yang bertanggung jawab gitu ini sekolah ini kalau tidak salah di bawah kementerian dalam negeri mereka harus benar-benar menunjukkan bahwa mereka akan betul-betul menghapus kekerasan itu dan pembahasan mungkin sudah terlalu banyak untuk membahas persoalan itu jadi sekarang kita lihat mereka apa yang mereka lakukan sekarang Pak Jimi ini terakhir saja singkat seperti itu artinya untuk kemudian langkah preventif ke depannya seperti apa agar kemudian kasus ini kita bisa meminimalisir ataupun tidak tidak terjadi sama sekali apa tahap pertama prioritas utama yang harus dilakukan saya tidak punya rumus untuk melakukan saya kira sistemnya harus digantikan ya ya karena seperti yang sudah dikatakan tadi ini ini seperti saya melihat karena ini di bawah kementerian dalam negeri kementerian negeri lepaskan ini persoalannya seolah-olah mereka kalau mereka sudah berbuat sesuatu yang terbaik untuk mereka tapi ternyata tidak jadi ya jangan-jangan mungkin sebagian masyarakat mereka tutup saja sekolah itu kalau terjadi lagi tutup mungkin masyarakat mintanya tutup saja penegasan seperti itu bukan Sandra? ya kalau dari sisi hukum sendiri kan sebenarnya bahwa pelaku ada sanksi hukum tetapi saya kira mungkin di sekolah itu tentu juga harus ada karena ada pembiaran ya saya kira harus ada yang bertanggung jawab di sekolah itu siapa yang membiarkan sampai kegiatan ini bisa terjadi jadi tidak hanya pelaku langsung tetapi sekolah ini secara institusi juga harus bertanggung jawab jadi kembali lagi perilaku tertentu akan bertambah subur ketika tidak mendapatkan hukuman yang efek jeranya jadi saya kira harus ada perubahan sistem yang serius jangan sampai ada budaya kekerasan lagi untuk itu tentu harus ada sanksi-sanksi yang dikenakan kepada pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung baik kita harapkan memang kasus seperti ini tidak terjadi lagi di dunia pendidikan Indonesia kita harapkan memang dunia pendidikan memang merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi para peserta didik seperti itu ya untuk menimbayamu baik Pak Jimmy dan juga Buka Sandra terima kasih telah berbicara bersama kami dalam Prantem Talk terima kasih telah menonton